Bu, danan-anak sekolah. Ayo, Pak. Ayo. Mas Buma, Lila berangkat ya. Iya. Mas Buma, dana minta uang dong, Mas. Buat, Mbak Lila. Makasih ya, Mas. Mas Buma, Tanah Arifku Indonesia, Tanah Arifku Indonesia, Tanah Arifku Indonesia. Buat, Gua Duan, Yau. Buat, Gua Duan. Tanah Arifku Indonesia, Tanah Arifku Indonesia. Yau. Cokok. Yang kuku jalan-jalan. Tanah Arifku Indonesia. Aduh. gimana sih lo bangun bukannya buka pintu malah cuma pindah tidur mau sekolah nggak kalau kau mau bawa cara sendiri kau boleh pergi dari sini hai 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 hai! Hai 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 Sekarang. Sekarang. Terima kasih. Pembelajar yang amat nunggu Pulau Melati pujaan bangsa Sejak dulu bangsa Pembelajar yang bangsa Pembelajar yang bergaya Kita dengar Pembangunan Hariku Penyumitnya Jangan Jangan Bagaimana? 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 Enak Enak Lepas Kau Udana Nanti Nah kalo Joko biar gak lulus juga Masih bisa lurusin di APPJ Apaan tuh? Akademi Pertamanan Pinggir Jalan Dosennya kan Si Boma Tuh bosen si Joko Ya amput Kalo mau menghina orang Jangan di belakangnya dong pengecut asal kamu tahu sih biar sekarang Bumang gak sekolah lagi Bapak-bapakalan kamu bisa nyaringin dia saingannya Bagaimana dulu kalau cuma jadi tukang kebon sih surya aja Juh gua nggak ada bakat menjadi tukang kebon bukan itu Bu ya sudah lulus sedangkan kamu masih belum tentu dan dia berhasil dicintai Wulan tapi kamu Umbang kalau sudah wajar dia kan udah ikut ujian sikakal gobelon kalau tenggoblok sekolah naik naik hancur-hancur soal bulan sih kalau mau si bulan bisa gue beli eh nggak salah omongan bulan pinggir jalan boleh jadi tapi kalau bulan ini mana Ayo Ben jangan malam mah di sini nanti kita bisa ketularan jadi orang patah hati ah brengsek loh dasar tukang garam loh ini lagi tukang kayu kali colo habis bilang colo badannya besepin Eh San lu jangan nyela selera orang dong biar ceking juga Dewi kan jago banting makanya dicari cowok pasti tahan banting iya daripada cowok lu kurus letoy fuh ditiup angin dikit juga nungging dia leto juga yang penting gigitannya tanya aja sama bulan yang udah pernah rasain gua yakin pasti bukan Boma nyumpangin lehernya ah yang bener nih Wah gila juga kalau begitu Drakula mana lagi yang nyumpangin leher Lu Lan biar apa-apaan sih lu coba lihat palsu cuma buat mana sini anak-anak gila lu kalau Joko sama Benny lihat bisa nyampe ke Boma kan emang itu yang dituju pengen tahu reaksinya pengumuman ditujukan khusus pada murid cewek dicari seorang cewek yang bertubuh tinggi seperti itu yang listerik tuh dijadikan istri sekor jerobah di kebun binatang eh pendek jelek mestinya lu tuh yang pantas jadi laki-laki mau nyetutan masuk dia kok marahnya truce Spleng rupanya merasa tuh kalau diri sampean cocok buat isi seekor jerobah ben sini dong lo masih suka ke rumah Boma masih ini juga tarik sana emang Foxennya masih jalan terus ajak-ajak dong Ben udah jangan tanya melulu gua sebal nggak setia lo masalah pembayaran SPP dan uang ujian itu kan konsekuensi wajar bagi mereka kita mesti patuh pada keputusan tapi ujian sudah dekat Pak dan jumlah mereka cukup banyak bukan masalah pokoknya siapa saja yang tidak membayar lunas hari ini coret saja namanya baiklah Pak saya akan coba bicarakan dengan mereka permisi Pak Bagaimana Pak bisa diajukan gimana Pak Bagaimana Pak Bapak sudah berusaha tapi ya apa boleh buat saya salah satunya cara kalian harus lunasi pembayaran itu gimana gimana wajar cabut-cabut cabut-cabut selamat siang Pak Bess selamat siang ya Pak selamat siang Pak ada apa dengan mereka Pak soal SPP dan uang ujian oh gua ngerti perasaan lo tapi nggak ada salahnya lu turutin kemona Bang lo kerja aja sama dia aku tak bisa kerja kasar bom lagi pula apa kata orang kampung nanti kalau mereka tahu aku tak sekolah lagi malu nah ini yang aku tak tahan ah lu sih geng si melulu kalau memang nggak mampu mau ngapain bukan begitu bom kalau memang tak ada biaya tak jadi soal tapi ini tidak abangku selalu bilang ada warisan di kampung lagi pula kan sekarang aku cuma mengulang hei hei bukan main anak sekolahan wah payah bom kirpikir aku mau berhenti saja sudah nggak betah ngapain lagi loh ya nggak sekolah pengen sekolah lalu malah mau keluar tahu Madura satu lagunya mah suka tengil hab tampang lo butak amat loh kamu belum dengar toh kalau tohap lagi mikirin mau mindain danutoba ke Jakarta hahaha iya mak kau sadis loh masa nggak ngerti tohap kan lagi pusing mikirin tagian pak dirjo nah itu dia yang gua ingin lupa rekut mikirin masa lu nggak bisa nolong dia jok hah potongan kayak dia ini suruh nolong walah tak bangku tak eh 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 lu jangan begitu jok sejelek-jeleknya dia lu kan nggak bisa beli suara dia bener juga jok kalau nggak ada dia kan polsong kita bisa pinjang kalau perlu gua ikut patungan asal bener-bener lu mau ikut ujian nah coba dulu pikirin gua mau urus tamu dulu selamat siang tambah ada yang ditaksir berangkali ada bugain fil putih ah kebetulan sekali tinggal satu dan sedang berbunga bagus sekali sebentar sambil kan yah tungi tung aku beli burung cakrawo hahaha jadi gimana jok beres nggak percuma kita punya juragan garam bagus deh kalau gitu ya amput hahaha hahaha yuk kalau udah beres kita cabut yuk itu kan mobil orang terima kasih bom urusan lu sama ulan gimana kenapa emang gue lihat gawat lehernya bercupang bom ah ya gue cabut dulu ya oke deh gimana hab wah udah senang hati lu tak bisa aku bicara lagi bom oke aku ikut mereka dulu ya oke oke mas bapa mas mas ada apa nam disuruh pulang dulu ada bapak di rumah bapak sakit kamu jaga disini ya jangan kemana-mana beres dah tapi bapak kan bisa menerangkan kalau bukan bapak yang mengambil betul tapi bapak tidak bisa membuktikan bu mereka tahunya aku yang bertanggung jawab masa mesin tik sebanyak itu bisa hilang begitu saja bapak sendiri juga heran mas boma mas sini mas masa bapak gak boleh ngantor lagi ah enggak enggak apa-apa udah sana kamu kerja bapakmu mendapat musibah boma ya saya sudah dengar barusan nah kalau kamu sudah dengar bagaimana akalmu ibu minta kamu bisa berbuat sesuatu kita memang orang miskin tapi jangan sampai dihina orang bapakmu kan bukan pencuri betul bu soalnya bapak juga gak pernah berani ngelawan sih emang tidak ada tanda bekas dipongkar pintu atau jendelanya pak gak ada sudah dilaporkan ke polisi belum untung belum kalau dilaporkan bapakmu kan ditahan bapak masih ingat ciri-ciri mesin tik itu ya ingat orang tiap hari bapak yang membersihkan kalau begitu masih bisa kita cari cari kado aja jauh-jauh amat emangnya temen ulang yang mana yang mau ulang tahun temen arisan ibu anaknya disunatin itu loh yang dulu mobilnya mogok terus pak min disuruh ngebetulin oh yang gemuknya itu ya ibu pak pak stop dulu sebentar ya pak ya boma boma apa kabar baik sorry gua masih ada urusan benny tadi jadi ke rumah lu ya terus gak bilang apa-apa boma lu kok sombong amat sih sekarang emang lu masih marah karena persoalan kita dulu soal sombong gua kira itu cuma milik orang kaya tapi urusan marah yang miskin kadang-kadang juga punya sebatas harga dirinya sorry gua buru-buru jalan pak dua ya ya urusan r Sampai mau dipotong, mau pulang gak? Ntar dulu ah, gue masih pengen denger sekali lagi aja Lu kayak babi gue aja, maunya ngatur dulu Bukannya mau ngatur, tapi gue gak mau, gara-gara gue ntar lu kena marah Kalian saya izinkan pergi sore ini, kan untuk latihan di sekolah, bukan untuk bergajulan Maaf pak, kami tadi cuma bermaksud rekreasi saja sebentar Ya sama dengan para penyeleweng, pencuri dan koruptor Mereka mula-mula hanya menggunakan kesempatan yang ada Tapi lama-lama, kayak nak kandai lupa Akhirnya, mereka menyalahgunakan kesempatan dan jabatannya Ya toh? Ayo, Wulan, masuk Eh, melamun Ibu mana? Biasa Lagi ngelonin kikit Mbak Ning Mbak Ning dulu Pertama kali dicium sama cowok Umur berapa sih? Kamu lagi mabok ya? Ah, Mbak Ning jangan suka cepet curiga Wulan tanya beneran nih Memangnya kamu pernah dicium cowok ya? Makanya Wulan tanya Pokoknya yang namanya cewek baik-baik itu biar cuma disentuh juga tidak akan mau kalau belum jadi suaminya Apalagi dicium Uh, kuno Cuma ini nih yang Wulan pengen tahu Pada saat apa, cowok itu mau nyium pacarnya Apa kalau lagi jalan-jalan berduaan Apa kalau lagi di taman Di bioskop Di rumah Atau Kalau lagi ngapain ya? Gak tahu ah Tanya saja sama teman-temanmu lagi Uh, gengsi dong Masa yang begituan aja tanya sama teman Wulan Apaan kamu bicara begitu? Rupanya selama di sekolah yang kamu bicarakan dengan teman-temanmu yang begituan ya? Awas sekali lagi kamu ngomong begitu, bu kasih tau Bapak Ayo sana ke depan, lihat tuh siapa yang datang Hei Lan Hmm, ibu ada Lan Mau ngapain nanyain ibu? Pakai bawa kado segala Emangnya ada yang lain tahun? Ini oleh-oleh buat ibu Loh, ada tamu kok tidak disuruh masuk? Marina Ada perlu sama Bapak? Ah, enggak, bu Ini ada oleh-oleh Kebetulan Papa baru pulang di Paris Uh, amit-amit Dianya sih memang suka sama bulan Tapi bulan gak suka Anaknya sok Lebo cacing, lo Baru begitu aja udah patah hati, Jin Dan lagi apa yang benar di bulan? Gue lihat waktu itu Ya, biasa-biasa aja Ibarat ikan Bangsa sekali tanggok Bisa dapat 10-20 ekor sekaligus Ah, sialan lo Justru itu yang bikin gue penasaran Masa cahaya begitu gak bisa gudak Tapi sama Boma yang lo bilang gil-gil itu Dia mau kok ya Iya Terus gimana nasib babinya tuh anak? Ipecat Aduh, macan, Meg Kalau yang begituan gak dapet juga Baru penasaran Alah, yang begitu aja lo heran Mudah cebanan ke sana juga dapet Eh Cid Apa? Nah, udah lim dong Aduh Rensik Jid Lo kan pengen dapetin bulan Gue punya ide baik nih Begini Tapi eh, saya bukan penjuri, Pak Betul Pak Leman yang menjadi kepala bagian dapamu itu Juga tidak menuduh demikian Tapi saya kira Dia hanya menuntut tanggung jawab Yang sudah dibebankan kepada ayahmu Saya mohon kebijaksanaan Beban tanggung jawab itu Hendaknya dipikul bersama Dengan orang yang memegang kunci duplikatnya, Pak Semua kunci duplikat Saya yang pegang Puas Tidak, Pak Tantas Maaf Saya tidak bermaksud menuduh Bapak Sama halnya terhadap ayah saya Hanya Apakah tidak mungkin Ada orang lain yang memanfaatkannya Apakah Bapak yakin Bahwa orang-orang di sekeliling kita ini Semuanya baik-baik Apakah Bapak Saya tahu maksud kamu Seperti saya katakan tadi Saya baru baca laporannya pagi ini Biar saya tanyakan dulu Kepada Pak Leman Maaf, Pak Rapat sudah akan dimulai Tinggal menunggu Bapak Ya, tunggu sebentar Baik, Pak Kamu pulang saja Ya Tunggu berita di rumah Terima kasih, Pak Saya permisi dulu Ya Tunggu berita di rumah Kau kenal Pak Wiratman Pak Wiratman Pak Wir yang lagi kena persoalan mesintik itu, Pak Ya Kau tahu rumahnya? Dekat Felbach Saya pernah ke sana Kesian ya itu, Pak Padahal orangnya baik Jujur Ibadahnya tekun Tapi kalau lagi kena hapes ya Mau dibilang apa Kalau begitu Kita ke rumahnya dulu sih Nggak sebentar Baik, Pak Tunggu berita di rumah Mi Wai 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Jamput Waduh, Bom Untung jantungku kuat Kalau nggak akan bisa rontok Katanya mau bikin kejutan Bukan begitu, Bom Cuma kupikir Si Tohap Jadi kubiarkan Emangnya dia mau ke sini Terus gimana urusannya? Urusan apa? Jadi dia masuk sekolah Tidak cuma sekolahnya Makan dan tidurnya juga sekarang di sini Diusir sama abangnya Kasian benar, Tuan Loh Kok dia? Aku dong yang kasian Alah, baru segitu aja Loh sudah minta dikasihani Nggak ikhlas, Loh Soal uangnya Aku kelas ikhlas saja, Bom Tapi kelakuannya itu Yang aku nggak tahan Baru masuk kemarin Sudah kena pengaruh si Majid Apa nggak kesel? Kau tak boleh jelilah begitu Sama teman, Jid Waktunya Aku tuh masih mau datang ke sini Padahal terosang Sekarang sepenuhnya Aku jadi tanggung jokok Emang Aku juga tahu Tapi maksud aku kan baik Soalnya mau bikin pesta Apa salahnya kalau kita datang? Jokok nggak boleh ngerarang orang begitu dong Itulah aku yang tak suka sama si Jokok Mau minang sendiri dia Makanya Aku harap Kau mau bantu Soalnya Sekalian bujuk si Wulan Biar datang Bagaimana? Hmm? Ya Oke lah Nanti aku seakan Hmm, bener nih Ya Majid sudah pulang, Mbak Sudah Duduklah Papamu cerita Tunggu, Pak Sebelum Papa cerita Majid mau kasih hadiah dulu Tuh, dapet delapan Baru dapet poin delapan saja Sudah kamu banggakan Hmm Papa tahu Ternyata kamu punya teman yang jempolan Ah Siapa, Pak? Coba, Terka Peter Bukan Bukan Pomo Bukan Semua itu Papa tahu Bekas teman sekolahmu Yang tak pernah kau ceritakan sama Papa Hmm Boma Persis Papa senang sekalian itu Pinter Pulat Dan bertanggung jawab Dan bertanggung jawab Papa akan bangga sekali punya anak seperti dia Paling tidak Anak-anak seperti dialah yang mestinya jadi sahabat-sahabatmu Ah, tapi dia sombong Curang mau menang sendiri Anak kampungan Saya benci sama dia Majid Siapa yang menyuruh kamu bicara begitu? Hati kecilmu Atau perasaanmu saja lantaran semburu Jawab Papa memang menyuruh kamu untuk jadi juara dalam segala bidang Tapi kalau ada temanmu yang lebih unggul Kamu harus berani mengakuinya Kalau perlu malah kamu belajar sama dia Jangan lantas kamu jelek-jelekan Dan kamu musuhi Tidak Papa tidak tahu sekali Bahwa anak-anak tulai menjadi penghalang saya Saya ingin menjadi juara Saya ingin menjadi anak nomor satu Saya tidak ingin mengecewakan Papa Saya sangat mencintai Papa Tapi Boma Boma selalu merubahkan saya Bagus Jangan lantas untuk memang兩울 Yang ditulai Yang ditulai jeunes selamat menikmati selamat menikmati ikuti saja apa maunya Pak Herman kita mesti bersyukur bapakmu boleh kerja lagi dan kamu sendiri juga ditawari kerja saya memang ingin sekali pekerjaan itu tapi nanti kalau saya sudah berhasil melanjutkan dan lulus dari Akademi Pertamanan sekarang apa yang bisa saya lakukan eh eh jangan suka mengeluh sebelum kamu coba siapa tahu kamu bisa Pak Direktur juga tidak bodoh Boma masa kalau kamu tidak mampu suruh ngerjain emangnya dia meruki ibumu betul Pak Direktur kan cuma mau nolong kamu tapi saya tidak mau dikasini orang begitu saja persoalan bapak mesti jelas dulu mas Boma disuruh kerja aja repot coba terima aja kita danang bantuin deh bantuin makan Pak Wir Pak Wir kios Boma dirusau apa? nana muda apakah Toyota? astagfirullahaladzim bu lila danang tunggu rumah cobaan apa lagi Tuhan aduh ya Allah tega bener itu orang apa sih salah kita? kerjaan siapa ini? dimana alamat villa Pak Herman bu? ada ada di rumah bener ya lan ntar maaf datang pokoknya cara gak bakal dimulai kalau gak datang enak aja lu kan tau sendiri gua susah keluar kalau udah masuk rumah alah sekali-sekali gua yang maju deh babi lo utasnya ini juga beres siaran lu bu bilangin ya Jok kalau kau tak mau ketempat Sonya malam nanti biarlah aku ke rumah abang aku dulu ya sekalian aku ambil buku dan pake yang masih ada disana mau ke abang kamu kek apa mau ke rumah Sonya itu urusanmu betul Jok masa aku bohong sama kau biarlah aku berangkat dulu ya biar sore-sore udah sampe rumah hei Dewi bilang sama Anwar ya nanti malam datang ke rumah Tonjoko ongkosnya dong cepet banget kalau minta ongkos emang dasar metakuli 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 emang dasar metakuli